Halo teman-teman, gue Ramdan Jadi disini gue mau kasih tips buat teman-teman semua yang mungkin lagi masih duduk di bangku sekolah SMP maupun SMA Ataupun teman-teman yang lagi kuliah juga Agak aneh sih, tapi ini real dari pengalaman gue pribadi Waktu gue sekolah, gue terapin itu, nyoba terapin, ternyata berhasil Sebelumnya gue mau cerita dulu, jadi dulu itu gue anggatan 2018 Waktu kelas 1 gue blank banget sama pelajaran Semua mata kuliah, semua mata pelajaran gue blank banget Terus, gue mulai nerapinnya itu di kelas 2 Gue mulai nyoba-nyoba Dan ternyata berhasil Waktu kelas 2 semester 1 Gue masuk 10 besar Kelas 2 semester 2 Itu gue masuk 4 besar Kelas 3 semester 1, gue masuk 3 besar Dan kelas 3 Finally Gue pertama Gue bukan mau sombong atau ria disini Cuma Sebenernya gue pribadi Malu Atas peringkat yang gue dapet Kenapa? Ya Gue merasa Apa yang gue dapet Nggak sesuai dengan apa yang gue bisa Gitu Cuma mungkin ini Kita ambil positifnya aja Jadi Semoga aja ya Ini berguna juga buat kalian Ya emang sih nggak 100% Mungkin ini tergantung sekolahannya juga Tergantung lingkungan lu juga Kayak gitu Oke tips yang pertama Cara yang pertama Yang bisa kalian lakuin itu Coba kalian deketin Orang yang paling pintar Di kelas kalian Siapapun itu Lu jangan Ibaratnya jangan Liat orangnya Yang penting dia pintar Lu deketin Abis lu pepet aja deketin terus Setelah lu deket Lu enak Lu Pokoknya Kalau emang lu udah deket Lu bakal gampang banget Ibaratnya itu Sebenernya pintarnya itu Bisa nular juga sih Karena lu bisa deket Sama orang pintar Lu bisa pintar juga Kenapa? Karena dia rajin belajar Karena dia Rajin baca bukunya Rajin apanya Lu bakal kebawa sendiri Kalau lu berteman Sama yang Begitu Yang gue alamin juga Seperti itu Jadi waktu itu Gue nyoba Deketin Satu cewek Di kelas gue Yang emang Buat gue Dia paling pintar Karena dia Dari kelas satu Dia peringkat mulu Setelah gue deketin Ya gue mulai Dapet hasilnya Jadi gue tau Gimana nih Cara Apa ya Enaknya itu Kalau ada tugas Kalau ada apa-apa Gitu selalu tau Dari dia Jadi selalu berbagi Kalau orang pintar Kalau emang kita Udah deket sama dia Dia gak ragu Buat berbagi sama kita Gitu Tapi Sebenernya Ada kekurangannya Mungkin bisa Desebut kelebihan Juga sih Kalau orang pintarnya Itu lawan jenis lu Hati-hati Lu baper Itu aja sih Gue juga Nggak alamin Sama sih Soalnya gue juga Ngalamin Kayak gitu Yang gue deketin Itu cewek Jadi Ya karena gue Terlalu deket sama dia Akhirnya gue baper Tapi ambil positifnya Men Lu bisa deket sama orang Kayak gitu Lu Lu bakal ketular Mau sebandel Apapan lu Mau Segimana malesnya Lu Tapi lu misalnya Dapet pasangan Yang Pinter Pandai Segala lah Lu bakal ketular Sedikitnya Lu bakal berubah Dari dia Misalnya gue juga Ngerasain kayak gitu Gue dulu Waktu sekolah lah Sama lah Kayak anak-anak yang lain Bolo sekolah Apalah Sama gue juga bandel Cuma gue syukurnya Gue bisa bedain Antara sekolah Sama di luar sekolah Gitu loh Terus Yang kedua Mungkin tipsnya Kalau lu udah Deket Sama anak kelas Lu bisa nguasain Anak kelas Lu coba Buat berbaur juga Sama Adik kelas lu Atau Kakak kelas lu Atau yang lagi kuliah Lu deketin Cutting lu juga Atau anak jurusan Yang lain juga Pokoknya deketin Banyakin Temen Kenapa? Karena Mereka itu Mereka itu bakal jadi Sumber informasi Buat lu Di saat lu Dapet tugas Atau apa Lu bakal Gampang banget Dapet informasi Dari mereka Dan lu Gampang lah Buat Jelasin tugas-tugas lu Di sekolah Ataupun kampus lu Lu bakal banyak referensi Gak cuma itu Lu juga harus Apa ya? Lebih aktif lagi di kelas Gue orangnya Gampang stuck Gue gak bisa mikir jauh Gak bisa Otak gue pas-pasan Swear gue otak-otak gue pas-pasan Tapi Sebenernya yang Lu Harus bisa lakuin itu Bukan kepintarannya sih Lebih ke Lu gimana cara Buat dapet skill Skill lu sampai mana Lu jadi Kalau di kelas Lu coba lebih aktif Terserah Maksudnya lu Tahu Permasalahannya atau enggak Lu coba aktif Lu Lebih sering nanya lah Ke guru Walaupun lu gak tau Bahasannya tentang apa Coba lah terus nanya Dengan begitu Respon gurunya itu Bakal menilai lu Orangnya aktif Orangnya aktif di kelas Terus Sebenernya guru itu gak Bikin kepintaran itu Jadi patokan Guru itu lebih seneng Orang yang Lebih pengen tau Walaupun dia mungkin Gak sepintar orang lain Karena dia aktif Jadi guru itu lebih tertarik Sama murid-murid yang kayak gitu Lu rajin nanya juga harus tau Batasan sih Karena disaat lu banyak Nanya juga Kadang guru itu Lebih Prisih ya Di saat lu aktif di kelas Tapi lu harus juga Jangan terlalu Apa ya Cari perhatian juga Karena Gak semua guru Apa ya Sifatnya itu sama Kadang juga ada yang guru Mungkin Gak suka orang yang terlalu aktif di kelas juga Ada juga yang kayak gitu Cuma itu mungkin Hanya sekian persennya Kebanyakan guru itu Lebih suka sama murid yang Emang Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau udah deket, pokoknya enak banget kan? Kalau lu udah deket sama guru killer. Intinya temen-temen, kalau lu udah nyoba nih keempat tips dari gue tadi, kasarnya tuh sebodoh apapun kalian, lu bakal lebih enak aja jalanin kehidupan lu di sekolah. Lu bakal menikmatin banget perjalanan lu di sekolah itu kayak gimana. Dan juga lu gak bakal kayak susah-susah banget untuk nilai. Yang gue rasain sih seperti itu. Ya mungkin gak sepenuhnya. Tapi mungkin ada sekian persen itu ngaruh ke nilai kalian sendiri. Lu coba aja tips dari gue tadi. Lu terapin di kehidupan kesaharian lu di sekolah. Semoga aja itu bisa berguna banget. Soalnya itu emang real dari perjalanan gue waktu sekolah. Silahkan lu coba. Semoga bermanfaat. Mungkin itu aja video dari gue. Semoga bermanfaat buat temen-temen semua. Tips dan saran kalian, kritik saran kalian sangat berguna banget buat gue. Jadi tolong tinggalin saran kalian di kolom komentar juga. Dan kalian misalkan mau nanya tentang tips-tips yang lain juga boleh. Kalian tinggal request aja di kolom komentar. Nanti kalau emang gue ada tips-nya, gue bakal bikinin lagi videonya. See you next time di video selanjutnya.